Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan membahas tentang color scheme yang ada di software Figma Jadi untuk semua layer ini bisa kita seleksi lalu kita hapus aja Dan kita mulai dari frame rating Ini sebenarnya bukan buat halaman rating ya Tapi akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita nantinya Karena saat ini kita akan lebih fokus kepada basics dulu Untuk study case-nya kita belum tentuin mau bikin apa nanti Jadi saya masih mempersiapkan yang terbaik untuk kita semua Nah, well di bagian rating ini Kalau kita seleksi, kita dapat mengubah warna Yaitu adalah fill di sebelah kanan Di sebelah kanan bawah ada fill Di sini bisa kita klik aja Lalu misalnya kita masuk ke bagian biru ini Oke, kita bisa mengubah warnanya seperti ini Ini adalah pewarnaan solid Dan di Figma mereka menyediakan banyak sekali Ada linear, radial, angular, daemon Maupun sampai menyediakan background image ataupun video Dan yang paling sering saya gunakan adalah solid, linear, radial Kalau angular sama daemon jarang ya Paling sama gambar Atau kalau video saya belum pernah Karena ini kayaknya baru fiturnya Jadi kalau linear itu membuat gradasi atau gradien Seperti ini Dia bentuknya itu lurus Tapi kalau radial, dia gradiennya itu bulat Biasanya sering digunakan untuk sebuah halaman login Halaman get started ataupun onboarding Baik, untuk saat ini kita coba set ke linear dulu Seperti ini Misalnya untuk warna yang pertama ini Kita atur ke biru Warna kedua Kita atur ke biru yang sedikit terang ya Seperti ini Kenapa nggak ada warnanya? Karena di sini opacity-nya masih 0% Jadi harus dinaikin seperti ini Dan kita bisa ganti ke kiri sedikit Sehingga dia akan menjadi hijau Ataupun ungu seperti ini Oke Dan pada gradien ini Kita bukan hanya bisa menggunakan Dua warna Kita bisa tambahin di sini Oke Jadi kita klik aja di sini Dia ada tambah plus Nah untuk warna yang paling tengah ini Bisa kita ganti ke yang lain Seperti ini Tapi ini jelek banget ya Untuk pemilihan warnanya Mungkin bisa sedikit lebih terang Nah Kalau ini masih bisa dianggap oke lah Kalau yang tadi itu terlalu banyak warna Jelek banget Ini kita sembari bahas UI design ya Karena saya punya pengalaman cukup lama di UI design Dan teman-teman Kalau misalnya bingung untuk memilih sebuah color combination Kombinasi warna yang baik itu seperti apa Saya sarankan untuk melihat orang lain Ketika melakukan proses design Contohnya bisa buka dribble Lalu cari aja Misalnya di sini halaman login Ya Klik aja login Nanti kita bisa cari sebuah design Yang menggunakan gradient Nah Contohnya seperti ini Dia ada gradientnya Dari biru ke Sorry ini ungu atau biru ya Kalau saya lihat sih kayak masih biru ya Biru ke ungu ya Ungu tua Terus di sini juga ada gradient Itu contohnya banyak banget di dribble Yang bisa dijadikan bahan pembelajaran Oke Kita balik lagi kepada project kita Setelah kita mengatur gradient seperti ini Kita juga bisa mengatur gradient pada text kita Jadi untuk menghapusnya Di sini kita ganti solid dulu aja Solid Lalu kita ganti dengan kode warna Kurang lebih 050B1A Ya hexnya Jadi di warna ini kita bisa milih antara hex RGB Red, green, blue Atau CSS Ini bisa digunakan oleh developer Terus juga ada HSL ya HSB Dan biasanya sebagai desainer kita lebih familiar dengan kode hex seperti ini Nah di sini kita bisa coba bikin sebuah text Misalnya MFT space exploded Today Nah kita rata tengahkan Gunakan ketebalan fontnya Bold aja Ukuran fontnya kita besarin 46 Kebesaran 32 Lalu untuk line heightnya kita kasih auto aja Seperti ini Nah di sini Kita bisa atur Jarak atasnya Sekitar 70 Oke Nah kita akan belajar basic Color pada text Di bagian text ini Kita juga bisa mengatur Fill color Maupun gradient Linear Wow Menarik ya Jadi misalnya kita mau bikin Pewarnanya itu ala-ala NFT saat ini ya Jadi kan warnanya itu kayak color block namanya ya Nah di sini Terus kita kasih juga Mungkin seperti ini Jadi warna-warna apa ya Color block ya Atau vibrant Itu adalah desain trendnya seperti ini Mungkin teman-teman sering lihat Atau mungkin pakai warnanya itu yang lebih Terang lagi Hijau seperti ini Ya sering lihat ya Di dribble juga banyak Nih kalau kita cari misalnya NFT Banyak kok yang pakai Warna-warna seperti ini Kayak warna-warna masa depan Nih kita lihat Nah Seperti ini ya Warna-warna NFT itu Tuh hijau gini Hijau block banget Seperti ini Ya kan Nah kurang lebih seperti itu Jadi sebenarnya Implementasi gradient ini Bukan hanya terjadi pada Shapes aja Ya Bukan pada rectangle seperti ini Tapi kita juga bisa Mengimplementasikannya pada Tipografi Terus juga Di bagian Pemwarnaan ini Kita bukan cuma bisa Satu warna aja Artinya adalah Misalnya disini kita sudah Mengatur Hijau kuning Seperti ini Dan di bagian Fill Kita bisa tambahin lagi Oke Kita bisa tambahin Misalnya kita pengen Ngatur warnanya tuh Lanier gradient juga Disini kita atur Misalnya agak biru Terus disini Dia agak Pink seperti ini Tapi gak terlihat Karena opacity nya Disini 20% Coba 100% Dia akan Menjadi seperti ini Oke Gunanya apa Nanti di bagian Prototype Itu warnanya bisa Berubah-ubah Ya Jadi kita menggunakan UI animation Biasanya Dari warna Hijau Menjadi warna Pink seperti ini Dan itu bisa Dipelajari ke depannya Baik Mungkin untuk Penggunaan warna Basicnya seperti itu Nanti ke depannya Kita bisa belajar Lebih lanjut lagi Tentang color scheme